Intro Halo pemirsa dan Matt, sudah masuk awal tahun, tahun baru nih selamat tahun baru untuk anda semua pemirsa, semangat baru di tahun yang baru ya Matt? Betul sekali, tapi kalau ngomong-ngomong tentang tahun baru Ayu dan juga pemirsa ini biasanya kita ada berbicara tentang harapan-harapan, impian-impian atau yang lebih dikenal dengan kata resolusi Nah benar banget, tapi sebelum kita membahas banyak tentang resolusi dan sebelum saya juga nanya ke Matt, resolusi Matt, apa kita siapa dulu pemirsa di rumah? Halo pemirsa, bincang saat, apa kabar anda weekend ini? Selamat sekali, saya Ayu Sutomo dan Raden Madlias, kembali menemani anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati weekend Dan hari ini kita akan membahas tentang yang tadi kita sebut, resolusi Resolusi awal tahun kali ini ada berbagai macam, mulai dari sisi kesehatan, motivasi, psikologi, sampai gaya hidup, pokoknya banyak sekali mimpi-mimpi di tahun baru ini Tapi sebelum kita membahas tentang resolusi kita di tahun baru, kita akan saksikan pendapat masyarakat tentang resolusi awal tahun berikut ini Intro Resolusi menurut saya itu kayak harapan, di harapan kita ya untuk ke depannya seperti itu Menurut saya resolusi itu adalah sesuatu tujuan ataupun target yang baru yang akan kita capai, misalnya di next year-nya itu kita mau ngapain? Nah dengan resolusi yang baru itu kita kayak membuat suatu tujuan dan target yang baru Resolusi kalau menurut saya itu sebuah impian dan harapan yang akan dilakukan di tahun mendatang Kalau kita berbicara di tahun 2020 Menurut saya resolusi itu sebuah harapan atau sesuatu yang ingin dicapai di waktu berikutnya Pengen sih untuk biar lebih sehat lagi di proportional body-nya Kalau untuk kerjaannya mungkin mau coba tambah kerjaan lain nih Ini kayak, kan lagi sekarang miliknya sekarang pengen coba untuk di dunia Youtube, nah gitu pengen coba seperti itu sih Karena sekarang nih saya lagi kuliah, saya pengen next year-nya saya lebih rajin belajar, biar nilai-nilai yang saya dapatkan bisa lebih baik dari tahun kemarin Impian dan harapannya di tahun depan itu dengan pasangan saya itu pengen punya tempat tinggal Jadi tahun ini sedang cari-cari tempat tinggal yang pas, dimana tempat yang cocok buat kami dan pengen program untuk punya keturunan Pengen lebih ke memperbaiki diri secara karakter, kemudian mau lebih sehat lagi sih, gitu Jadi mau memperbaiki pola hidup, pola makan, gitu aja lebih spesifiknya Nah itu dia ternyata resolusi dari pemirsa di rumah di tahun 2020 Yang kebanyakan sudah punya resolusi ya Met ya Ada yang ingin lebih sehat, ada yang ingin aspek pendidikannya menjadi lebih baik Ada juga yang resolusinya adalah ingin memiliki keturunan atau buah hati Betul, tapi dari tadi kan kita ngomongin resolusi, resolusi, dan resolusi terus nih Sebenarnya saya jadi bertanya-tanya, resolusi itu apa? Kalau yang saya tahu ya Met ya, dan pemirsa di rumah, resolusi itu adalah pernyataan yang biasanya ditulis Berupa harapan-harapan untuk menjadi lebih baik di tahun selanjutnya Makanya biasanya ditulisnya itu di awal tahun Betul, jadi kalau kita ngomongin resolusi berarti ada tentang harapan, impian, baik itu dari sisi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan lain sebagainya Pokoknya intinya adalah impian kita selama setahun gerbang gitu ya Nah sebelum kita bahas lebih banyak lagi tentang resolusi, sama-sama kita lihat dulu tayangan tentang resolusi yang berikut ini Pemirsa bincang sehati, tahun baru menjadi momen yang tepat untuk membuat resolusi atau suatu perubahan Memasuki tahun baru, kita tentu saja ingin menjadi pribadi baru yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Tujuan membuat resolusi antara lain berguna untuk evaluasi, menentukan prioritas, dan memaksimalkan potensi diri Kebiasaan menyusun resolusi untuk tahun depan kerap dilakukan banyak orang Namun resolusi tahun baru hanya akan sia-sia tanpa dibarengi aksi dan evaluasi Resolusi tahun baru mulai dari hidup lebih sehat, menabung, mencari pekerjaan baru, hingga kehidupan percintaan sering dituliskan kebanyakan orang Untuk merealisasikan resolusi tahun baru bisa dilakukan dengan membuat daftar perilaku buruk yang kita lakukan di tahun 2019 Kemudian kita dapat membuat daftar pengembangan serta tujuan yang akan kita capai di 2020 Lalu tentukan langkah-langkah kecil, lakukan segera serta evaluasi setiap perkembangan Nah pada dasarnya ya pemirsa resolusi kan memang berisi harapan-harapan dan impian Tapi ada juga orang yang menganggap resolusi itu kayaknya gak terlalu penting-penting banget deh Tapi kalau saya ya pemirsa dan menganggap resolusi itu adalah satu hal yang penting untuk dibuat di awal tahun Supaya memasuki tahun yang baru jadi lebih semangat gitu Betul, jadi kalau ibaratnya untuk saya yang namanya resolusi itu adalah sebuah penambah semangat Pemicu semangat, jadi kalau kita lagi kayak down, lagi kurang semangat Jadi kayak ada, oh aku di tahun ini harus punya ini, harus bisa ini Jadi kayak jadi cambuk untuk jauh lebih semangat lagi selama satu tahun ke depan Benar, tetapi karena resolusi itu seringkali hanyalah pernyataan tertulis, berisi impian dan harapan Seringkali juga resolusi itu mengalami hambatan pada saat mau direalisasikan Apalagi ya Matt dan pemirsa kalau ternyata resolusinya itu adalah satu hal yang baru untuk dilakukan Kan perlu adaptasi, kemudian perlu usaha lebih untuk merealisasikan resolusi tersebut Ini jadi kayaknya nambah seru banget perbincangan kita tentang resolusi Karena kalau ngomongin resolusi itu gak ada akhirnya, karena ini adalah impian besar dari setiap orang Nah sebelum kita ngomongin lebih lanjut tentang resolusi, kita saksikan pertanyaan berikut ini Kembali lagi di Bincang Sahati, pemirsa masih membahas topik tentang resolusi awal tahun Matt, resolusi tahun ini kamu datang di mana? Jadi kalau ditanya dengan resolusi sebenarnya ya mungkin hampir sama dengan sebagian orang Setiap orang pasti ingin karirnya, ingin usahanya juga sukses Pokoknya yang sesimpel itu dan bisa bermanfaat untuk orang lain Ah benar banget, kurang lebih ya pemirsa resolusinya Matt itu sama dengan saya Tapi yang menjadi highlight buat saya adalah saya ingin lebih sehat dibandingkan dengan tahun sebelumnya Amin Pemirsa di rumah ada juga yang mungkin resolusinya sama, ingin lebih sehat di tahun ini dibanding tahun sebelumnya Nah kalau memang iya pemirsa harus dicek juga Jangan-jangan Anda melakukan kebiasaan yang Anda pikir sehat, tapi ternyata itu adalah kebiasaan yang salah Justru membuat kita tidak sehat Matt Jadi tidak sadar gitu ya kalau ternyata kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan itu tidak sehat Nah daripada bingung-bingung nih Anda kira-kira aduh kebiasaan saya yang satu ini sehat atau enggak ya Kita akan coba tanyakan langsung ke ahlinya Ini dokter Suzy Maria SPPD dari Omni Hospital Pulau Mas yang pertama Pertanyaannya apa silahkan? Ini fakta atau hoax ya atau mitos ya Betul, betul Kita pertama adalah apakah infused water ini bisa untuk detox tubuh? Nah siapa nih yang sering minum infused water setiap pagi minum infused water katanya Buat detox supaya lebih sehat itu benar atau salah? Saya dulu juga pernah beberapa kali rutin sih konsumsi infused water dan memang kerasa agak enak Tapi saya enggak tahu apakah itu bisa detox tubuh ya Nah betul, langsung saja kita tanyakan Oke Ya jadi banyak yang mengklaim bahwa infused water itu bisa efeknya untuk anti-aging Ada yang bilang untuk detoxifikasi atau mengeluarkan zat racun dari tubuh Ada juga yang bilang untuk menurunkan berat badan Nah sebenarnya pernyataan-pernyataan seperti itu belum ada buktinya secara ilmiah Jadi tidak perlu kita telan begitu saja Nah pada prinsipnya kita itu kan butuh air untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Supaya kita tidak dehidrasi Dan manfaat air itu bisa kita dapatkan baik kita minum air putih Ataupun ya kalau kita suka mau infused water juga boleh Nah keunggulan infused water itu adalah Kan kita merendam irisan buah atau daun ya disitu Sehingga kandungan zat gizinya ada yang larut disana Dan jadi ada rasa Kalau untuk detox sebenarnya enggak juga Tubuh kita punya mekanisme sendiri tuh Untuk meluarkan racun Kita meluarkan zat-zat yang tidak diperlukan itu dari urin Nah itu tadi ternyata infused water itu jawabannya adalah bisa atau tidak Belum tentu Belum tentu karena belum ada hasil penelitiannya Betul memang kebutuhan cairan bisa terpenuhi Tetapi kalau berbicara mengenai detox itu belum tentu bisa dilakukan Karena tubuh kita ternyata sudah memiliki sistem detox sendiri Betul boleh sih bagus-bagus aja mungkin ya buat tubuh Tapi belum tentu bisa detox Ya betul sekali Oke kita lanjut yang kedua Yang kedua siapa yang resolusi tahun barunya adalah Ingin berhenti merokok tetapi kemudian menggantinya dengan rokok elektrik Nah saya tahun 2020 tidak bisa berhenti merokok Karena memang saya tidak pernah merokok Hidup sehat Hidup sehat Kita tanya ya Ada yang bilang rokok elektrik itu lebih sehat dibandingkan dengan rokok yang pada umumnya digunakan Apakah betul begitu? Langsung saja kita tanyakan Kita tanyakan langsung ke dokter Suzy Jadi banyak yang beranggapan vaping itu sebagai pengganti rokok dan lebih aman Itu tidak benar ya pernyataan seperti itu Dengan vaping artinya dia menggunakan alat Bertenaga baterai Kemudian alat itu digunakan untuk memanaskan cairan Menghasilkan uap dan uapnya yang dihirup jadi seperti melokok Nah permasalahannya cairan yang digunakan itu Dia tetap mengandung nikotin Ya kemudian dia ada perasanya Dan ada kandungan zat-zat kimia yang lain yang kita tidak tahu Apa bahayanya atau apa dampaknya kepada kesehatan jangka panjang Kalau nikotin kita tahu itu bikin ketergantungan Sama seperti yang ada di rokok konvensional Kemudian nikotin juga berbahaya bagi jantung Nah kemudian zat-zat yang tambahannya yang lain ya kita tidak tahu Apakah nanti ke depan bisa bikin kanker mungkin gitu Nah sebenarnya mengenai bahaya vaping ini sudah banyak laporan kasusnya Jadi terjadi gangguan paru yang berat disebabkan oleh vaping Nah itu laporannya banyak Datanya paling lengkap dari Amerika Serikat Sudah 2200an kasus gangguan paru yang berat akibat vaping Bahkan sekitar 40-an orang sudah meninggal Itu jadi tidak benar bila dikatakan vaping lebih aman daripada rokok konvensional Nah itu dia hasilnya Ternyata kalau mau berhenti merokok Ayu ini juga memberi saya harus berhenti Apakah itu rokok biasa ataupun rokok elektrik Tetap harus berhenti kalau mau sehat Betul sekali Karena kalau berbicara mengenai rokok Kaitannya dengan asapnya itu bukan hanya mengganggu diri kita Berbahaya untuk rokok Tetapi juga berbahaya untuk lingkungan sekitarnya Jadi paling baik adalah yaudah berhenti aja gitu merokoknya gitu ya Boleh pilih-pilih itu rokok biasa ataupun rokok elektrik ya Pokoknya harus berhenti merokok kalau mau sehat Oke kita lanjut ke mitos atau fakta yang ketiga Apakah raw food atau makanan mentah itu lebih sehat daripada makanan yang sudah diolah pemirsa Coba jawab kira-kira lebih sehat atau enggak Seringnya itu bilangnya bahwa katanya raw food itu jauh lebih sehat Karena kalau dimasak vitaminnya katanya sudah berkurang Benar gak sih kayak gitu? Aku juga gak ngerti tapi sebenarnya kalau kayak aku kan suka makan lelapan tuh sayuran Nah apakah itu bisa sehat juga atau lebih sehat yang diolah Kita akan coba tanyakan langsung ke dokter Susi Maria Bisa iya bisa enggak Nah kalau orang makan raw food Jadi raw food diet itu sebagian besar makanan yang dia konsumsi sumbernya nabati atau tumbuh-tumbuhan Dan sebagian kecil dia mengkonsumsi yang hewani dan semuanya itu mentah gitu Kalau makanan itu dimasak memang beberapa kandungan zat gizinya akan rusak Terutama vitamin B, vitamin C itu berkurang kadangnya kalau dimasak Tapi kandungan zat gizi yang lain tetap baik gitu Jadi sebenarnya kalau mengkonsumsi raw food dikatakan pasti lebih sehat Ya tidak juga kandungan zat gizi yang lain masih banyak Kemudian kalau raw food untuk tumbuhan beberapa gak boleh justru dikonsumsi mentah Karena ada kadar, ada zat racun yang sebenarnya bisa kita netralisir ketika proses memasak Begitu juga raw food yang dari hewan Misalnya kan ada tuh yang makan telur mentah, daging mentah Makan makanan sumber hewani yang mentah tersebut Bersiko untuk menularkan parasit, virus, bakteri yang sudah ada di daging atau telur Atau apapun sumber hewani yang mentah itu Jadi kita berisiko terinfeksi penyakit akibat mengkonsumsi sumber hewani yang mentah Gitu, jadi memang kalau kita banyak makan sayur atau buah Tentu kalorinya lebih rendah Jadi memang orang yang makan raw food bisa mengalami penurunan berat badan Tapi hati-hati bila mengkonsumsi yang mentah ada risiko nanti bisa Zat racunnya belum ternetralisir atau kita bisa terinfeksi Ya itu tadi dia hasilnya raw food memang mungkin ada sehatnya Vitaminnya masih banyak tapi juga harus diperhatikan kebersihannya Jangan langsung putih, langsung makan, harus dicuci dengan bersih baru bisa disantar Betul, salah-salah bukan menjadi sehat malah jadi sakit Karena memang kebersihannya tidak dijaga Betul, harus tetap higienis Betul, tepat sekali Kita akan pindah ke mitos fakta selanjutnya Apa ini? Ini sekarang lagi ngetrend banget Untuk orang-orang yang katanya mulai gaya hidup sehat Makanannya memilih yang organik daripada non-organik Nah apakah makanan organik benar lebih sehat dibandingkan dengan yang non-organik Menurut Matt gimana? Karena saya lebih banyak makan non-organik ya Jadi lebih sehat mungkin yang organik sih Kalau selama ini sering baca-baca artikel Tapi aku gak ngerti apakah memang organik selalu lebih sehat daripada non-organik Betul Berarti banyak orang disana makan tidak sehat dong Betul, daripada salah kita menjawabnya ya Malah selesai kita tanyakan kepada Dr. Susi Makanan organik itu artinya dalam proses Membuatnya, menanamnya, mempersiapkannya Tidak menggunakan bahan-bahan seperti pesticida Atau antibiotik Dan lain-lain Begitu Nah memang banyak yang klaim bahwa Yang organik ini Kandungan gizinya lebih tinggi Lebih baik Nah ternyata itu tidak benar Jadi sudah diteliti dibandingkan Kandungan zat gizi antara yang organik Dengan yang diproduksi dengan cara biasa konvensional Tidak ada perbedaan bermakna antara kandungan gizinya Nah itu tadi dia Tentang makanan organik maupun non-organik Ternyata sama aja Maksudnya Kalau organik ataupun non-organik Itu akan sama-sama menyehatkan Kalau diolah dengan benar Betul Dan ternyata kandungan gizi atau nutrisinya Itu juga sama ya Mbak Betul Jadi tidak usah Silih-silih non-organik atau non-organik Sepanjang makanannya sehat Itu akan menjadi sama sehatnya Betul Jadi intinya adalah Entah itu organik Non-organik Atau yang tadi sebelumnya kita bahas Raw food Atau makanan yang sudah diolah Atau yang lain sebagainya Tetap kita harus bertanya pada Pakarnya langsung Betul Ke dokternya kah Dokter gizi Ahli gizi Segala macam ya Supaya memang Pas kadarnya Jadi jangan Asal ilmunya Ilmu-ilmu internet Ilmu googling ya Tapi harus dari pakarnya Betul Yang ada bukan menjadi sehat Nanti malah menjadi sakit Dan gak ada yang mau bertanggung jawab Mudah-mudahan informasi kesehatan Yang tadi kita sampaikan Bisa membuat resolusi kesehatan Pemirsa semua Yang ingin lebih sehat di tahun 2020 Menjadi terwujud Amin Amin Nah sebelum kita bahas lebih banyak lagi Tentang resolusi di awal tahun Kami telah menyiapkan tayangan Yang sayang untuk dilewatkan oleh pemirsa di rumah Seperti apa tayangannya Kita simak dulu yang berikut ini Kembali lagi di Bincang Sehati Weekend Pemirsa dan Matt masih membahas topik Tentang resolusi awal tahun Dan untuk melengkapi informasi Tentang topik kita hari ini Sekarang kita sudah hadir Yang akan berbicara mengenai resolusi awal tahun Langsung saja kita undang sama-sama disini Yaitu Mas Edvan M. Kautsar Yang merupakan seorang motivator Halo Terima kasih Terima kasih Hadir di Bincang Sehati Weekend Mas Edvan Ini kan sudah 2020 Ini saya saking semangatnya nih Ayu ya Tapi sebenarnya kalau kita berbicara tentang resolusi Banyak orang punya resolusi Di sejak awal tahun Tapi ngomong-ngomong tentang resolusi itu sama dengan harapan Impian atau memang resolusi itu punya karakter tersendiri sih Mas Oke kalau saya boleh jelaskan dengan sederhana Dengan simple Resolusi itu adalah sebuah janji Janji Ya pernyataan janji Yang biasa dinyatakan secara tertulis Dimana seorang berjanji untuk memperbaiki dirinya Atau meraih sebuah pencapaian baru Di tahun baru Nah tentunya sekarang tahun 2020 Tapi kalau ngomongin tentang manfaat dan tujuan Kan kalau kita Tadi Mas Edvan bilang tertulis Nah itu kan menjadi Ya satu sisi mungkin jadi motivasi Tapi satu sisi jadi berda Jadi beban Tapi apakah bisa akhirnya menciptakan motivasi Atau demotivasi ketika mungkin salah satunya tidak tercapai Makanya sebelum kita membuat sebuah resolusi Hal pertama yang harus kita miliki adalah Memperbaiki dulu mindset kita terhadap diri kita dan resolusi itu sendiri Jadi jangan sampai resolusi itu menjadi hanya sekedar beban Karena sebetulnya ya hidup ini memang harus diberikan beban Untuk bisa bertumbuh Iya kan Seperti selayaknya anak panah Anak panah itu harus ditarik mundur ke belakang Untuk kemudian dia bisa mencapai maju menuju tujuan Begitu juga manusia Jadi walaupun itu adalah sebuah beban Selama mindset kita benar Beban itu menjadi sebuah cara kita Untuk meraih sebuah lonjakan kesuksesan Kalau berbicara tentang Indonesia Mas Edvan Mungkin saya, Ayu dan pemirsa di rumah Kalau fenomena resolusi itu sudah menjadi hal yang populer Belum sih untuk orang Indonesia Karena kalau ngomongin resolusi kan Mereka menulis harus dari hati Dengan keinginan sekuat hati Untuk mencapainya dengan hati Memang bincang sehati nih ya Bincang sehati Iya benar-benar Jadi memang kenyataan yang ada di Indonesia hari ini adalah Resolusi itu setelah dibuat Kemudian dilupakan Itu yang baik Itu yang jadi penyakit anak-anak muda Terutama di Indonesia ini Jadi resolusi hanya semangat itu Tanggal 1, 2, 3 Bahkan gak nyampe seminggu udah lupa Akhirnya di akhir tahun terulang kejadian yang sama Menulis kembali resolusi yang tidak tercapai di tahun sebelumnya Ini yang gawat Tapi kenapa hal tersebut bisa terjadi Orang bisa lupa gitu Resolusi itu hanya ingat di hari 1, 2, 3 Itu bisa kenapa kayak gitu Karena itu hanya sekedar tradisi Dan juga apa ya Sebuah rutinitas tahunan Terutama di akhir tahun Yang membuat banyak orang Indonesia membuat sebuah resolusi Dan ketika membuat resolusi Biasanya orang Indonesia Kita semua mungkin yang hari ini ngobrol juga Kita menulis resolusi tanpa memiliki Big reason yang jelas Why yang jelas Big why yang jelas Akhirnya contoh Ada orang pengen kurus tahun depan Pengen kurus tahun depan Tapi dia gak punya alasan yang besar Jadi sekarang gak cukup menulis kita pengen kurus Tapi tuliskan juga Gue pengen kurus Saya pengen kurus karena tahun depan mau nikah Jadi mau gak mau harus terjadi Dan harus tercapai Jadi semakin besar Alasan kenapa saya harus mewujudkan resolusi itu Maka saya yakin Semakin mudah bagi kita untuk melaksanakan dan mewujudkannya Oke Kalau ngomongin reasons Alasan di belakangnya Kan mungkin mereka kadang-kadang Blaming the life gitu kan Kayak ini jadi excuse nih Ini hal permisif Karena ternyata tahun ini ada hal-hal yang tidak terduga terjadi Ya udah lah gak usah gak apa-apa Gak tercapai gitu gimana mas? Oke makanya kita harus bedain dulu Antara reason dan excuse ya Sama-sama arti dalam bahasa Indonesia alasan Cuma kalau reason itu adalah big why Alasan kenapa kita harus melakukannya Tapi kalau excuse itu adalah alasan yang dibuat-buat Jadi ketika kita Jadi saat kita membuat sebuah resolusi Bukan excuse yang harus kita miliki Alasannya tapi alasan yang dimaksud adalah Big reason Jadi bayangin nih misalnya Pendapatan harus naik dua kali lipat Nah apa big reason-nya? Oke apa big reason-nya? Anak Oh karena kita punya anak nih Oh karena kita baru aja menikah nih Oh karena saya mau membangun rumah tangga dan sebagainya ya misalnya Dan itulah yang membuat apapun rintangan dan halangannya Apapun perubahan yang terjadi di tengah perjalanan ketika kita berusaha memujudkan resolusi itu Kita akan terus berlari Jadi saya bahkan punya sebuah kisah Jadi beberapa waktu yang lalu Beberapa tahun yang lalu di Barcelona, Spanyol Itu ada Olimpiade Dunia Dan ada seorang pelari namanya Derek Redman Derek Redman di tahun sebelumnya dia memiliki resolusi bahwa Di tahun tersebut di Olimpiade Barcelona dia menjadi juara Tapi kemudian yang terjadi ketika dia hampir menjadi juara Dia tiba-tiba keselio Keselio tapi yang luar biasa di saat orang lain berpikir dia akan menyerah Dia terus melanjutkan perjalanan menuju garis finis Ketika banyak orang kemudian bertanya Apa yang membuatmu memilih bangkit berdiri padahal kakimu terasa sangat sakit Dan orang-orang sudah sampai ke garis finis lebih awal Jawabannya sederhana Karena saya ingat berbagai reason alasan yang membuat saya berlari Dia ingat janji pada orang tuanya Dia ingat janji pada bangsanya Nah itu pula yang harus kita miliki ketika pemirsa kita membuat sebuah resolusi tahun baru Jadi apapun yang terjadi pokoknya harus tetap dijalankan Sekalipun kehilangan kaki kita harus tetap sampai ke garis finis Tapi untuk memiliki mindset seperti itu mas kadang-kadang kan tidak mudah Apalagi kita misalnya berada dalam lingkungan yang mungkin kurang mendukung atau kurang suportif untuk semua resolusi-resolusi kita Nah apa sebetulnya yang harus kita lakukan untuk tetap apapun yang terjadi resolusinya harus tercapai Jadi setelah kita membuat resolusi Tidak cukup hanya resolusi Tapi kita harus membuat target dan minimal kita bagi menjadi tiga target Tiga tipe target Pertama target tahunan Tentunya menjadi akhir dari sebuah resolusi tersebut Kemudian target bulanan Dan yang terakhir adalah target harian Nah contoh Misalnya kita ingin memiliki badan yang lebih sehat Target bulanannya adalah setiap bulan saya harus memiliki waktu untuk bisa berolahraga Target hariannya adalah minimal setiap hari kita harus berjalan 6.000 langkah Jadi target itu dibagi tiga Kedua setelah kita uraikan targetnya misi hidup kita tadi untuk mencapai resolusi itu Yang kedua adalah kita harus mulai bergabung masuk ke komunitas atau kelompok, organisasi atau apapun itu Dimana kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan hidup yang sama Tujuan hidup yang sesuai dengan resolusi kita Misalnya kita mau olahraga tiap hari bergabunglah ke komunitas olahraga Kita ingin mulai makanan-makanan sehat maka bergabunglah ke komunitas yang memang pemakan makanan sehat Tapi kalau ngomongin tentang hambatan, rintangan akan selalu ada Nah kalau misal nih mas ada mungkin dari 10 dreamsnya kita, 10 mimpinya resolusi kita Ada satu atau dua yang belum tercapai bagaimana caranya supaya kita tidak dimotivasi Oke yang harus kita lakukan adalah melihat sudah sejauh mana progres kita dalam meraih impian itu Misalnya kita pengen punya omset 1 miliar di tahun 2020 ini atau kemarin tahun 2019 Maka yang harus kita lakukan adalah ketika itu tidak tercapai maka kemudian lihat sudah sampai sejauh mana nih omset bisnis saya Kalau misalnya ternyata sudah 500 juta kemudian target sebelumnya adalah 1 miliar berarti kita memiliki progres Di tahun berikutnya adalah tinggal kita lanjutkan resolusi itu Itu yang membuat kita akan mengapresiasi bukan hanya keadaan tapi juga diri sendiri Dan orang sukses adalah mereka yang tidak menyalahkan keadaan Orang sukses adalah mereka yang selalu melihat ke dalam diri dan mengevaluasi dirinya dan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik Di evaluasi terus tapi kalau berbicara resolusi itu evaluasinya biasanya dilakukan berapa bulan, minggu itu ada Sebetulnya apa ya kayak tipsnya gitu resolusi itu harus di evaluasi per beberapa bulan sehingga ini kita bisa review-review gitu gak sih Bang? Kalau saran saya dan yang pernah saya lakukan adalah bulanan sih Jadi tadi kan sudah ada target harian tuh nah di tiap bulan itu kita evaluasi tuh Ada progres gak nih? Kalau gak ada kita mulailah menyiapkan reward dan punishment buat diri Itu buat diri sendiri ya? Buat diri sendiri, jangan buat orang ya kita yang gagal orang yang salah Nah kenapa? Karena menjadi orang yang sukses adalah ketika kita mampu menilai diri kita sendiri Ya kan kalau menilai orang lain itu gampang kan? Tapi kalau menilai diri sendiri itu yang biasanya susah Jadi yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi buat dalam checklist tadi Kemudian berkaca sudah sejauh mana Kemudian reward dan punishment adalah ketika kita mampu mendisiplinkan diri sendiri Itu tadi dia tips-tips bagaimana menciptakan resolusi-resolusi di awal tahun Supaya resolusinya bisa tercapai dengan baik di akhir tahun Betul Salah satu tantangan berikutnya untuk membuat resolusi ke depannya adalah Kalau saya mungkin mampir saya di rumah juga ada Ya itu terkait dengan mengelola emosi Nah ini jadi satu PR besar Iya supaya bisa hidup lebih bahagia, lebih sejahtera, emosinya juga terjaga dengan lebih baik Betul Benar dan untuk bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana sebetulnya harus mengelola emosi Itu sederhana sumber lainnya Oh siapa lagi Yang akan datang untuk berbicara tentang bagaimana mengelola emosi agar lebih bahagia Kita undang sama-sama ke sini yaitu Mbak Elisa M. Patrick Psikolog Yang merupakan psikolog klinis dari Sinergia Halo, makasih Halo, selamat datang lebih banyak saya Oke Nah sebelum kita ngebahas tentang bagaimana mengelola emosi dengan psikolog kita hari ini Kita saksikan dulu tayangan berikut Ya kembali lagi di Bincang Sati Weekend Oke tadi kita terpotong oleh Bray Tadi sudah ada tamu baru sudah hadir di rumah kita Sudah hadir di studio kita Mbak Elisa MPSI Psikolog Klinis dari Sinergia Mbak Elisa sebelum kita nanya tentang mengelola emosi Tadi kan kita sudah bermincah dengan Mas Edvan tentang resolusi Sebelum ngomong tentang emosi Resolusi Mbak Elisa sendiri apa di tahun ini? Oke, kalau resolusi saya pribadi Tentunya pada saat sekarang yang memang saya sedang mengandung anak kedua Yang kebetulan hari perkiraan kelahirannya juga termasuk awal tahun Pastinya resolusi saya adalah mempersiapkan diri saya Baik mental maupun fisik termasuk pengelola emosi saya dalam menyambut kelahiran anak kedua saya ini Jadi di dalam resolusinya ada mengelola emosi juga ya? Sangat luar biasa Karena seringkali kan emosi tidak bisa terbendung karena banyak sumber stres yang datang dari luar Dan kita gak bisa kelola itu dengan baik gitu Nah kalau berbicara mengenai mengelola stres sebetulnya Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengelola stres agar lebih bahagia di 2020 gitu ya Mbak? Nah balik lagi ke awalan tadi Mbak Ayu bilang ya Kalau stres itu kan memang sesuatu yang tidak dapat kita hindari Nah umumnya stres juga datang dari peristiwa besar yang terjadi selama periode kehidupan individu Dimana hal tersebut menuntut penyesuaian diri dan kemampuan mengatasi masalah sosial Nah peristiwanya pun bisa bentuk positif dan negatif Nah peristiwa-peristiwa positif tadi kalau yang dibilang mendapatkan buah hati Itu pasti hal yang positif tapi pasti menimbulkan stres juga Atau kalau peristiwa yang negatif ya pasti seperti misalnya perceraian atau kematian Nah maka dari itu cara yang tepat untuk mengelola stresnya adalah Kita bisa menggunakan pertama menghilangkan atau mengurangi sumber stres Oke oke tapi untuk yang satu ini kalau jadi kita harus tahu dulu nih sumber stresnya apa dan dimana Sebaiknya kita breakdown kita bikin yang namanya ada stres deri Nah stres deri itu adalah suatu kejadian yang memicu reaksi fisiologis kita Tapi kita breakdown gitu loh reaksinya apa kejadiannya apa Seperti yang tadi mas Ervan juga sempat katakan ya jadi jangan cuma garis besarnya aja gitu loh Tetap harus ada turunan-turunannya sehingga kita tahu nih perilaku mana atau kejadian apa yang merupakan sumber stres kita Oke kalau berbicara tentang sumber stres nih Mbak Elisa kan impian itu bisa menjadi tadi yang seperti disampaikan ke Mas Ervan Bisa menjadi motivasi ataupun sumber stres juga karena harus mencapainya penuh dengan perjuangan luar biasa Ngelolaknya gimana supaya tetap stabil emosinya Nah itu kita bisa juga mengubah interpretasi atau sudut pandang kita Karena seperti yang sudah disampaikan juga oleh Mas Ervan itu benar sekali bahwa kita tuh sebagai individu sebagai manusia butuh loh kondisi stres Nah karena kondisi stres itu dapat menyehatkan Dimana si stres ini dapat memberikan atau meningkatkan potensi dan tantangan kita sebagai manusia untuk bertumbuh Nah kalau kita dapat stres mau gak mau kita belajar kan cara menghadapinya Nah cara yang lain untuk menghadapinya itu kita juga bisa dengan mengelola dan mengendalikan reaksi fisiologis maupun biologis dari stres Caranya ada relaksasi, meditasi, yoga, atau olahraga Ah oke nah saya mau ke Mas Ervan nih sekarang Mas kalau menurut Mas sendiri di zaman sekarang ini yang paling atau sering kali menjadi tantangan bagi individu dalam mengelola stres Untuk menjalani harinya dengan baik dengan tujuannya supaya berbahagia gitu ya Itu apa sih Mas tantangannya sekarang gitu? Ya tantangannya tentu yang pertama adalah orang-orang di sekitar kita biasanya Ya misalnya tadi balik lagi bahas resolusi ya kita punya resolusi tahunan dan di tahun 2020 ini kita punya resolusi yang misalnya kita umumkan kepada pihak keluarga Biasanya gak semuanya keluarga mendukung Jadi faktor eksternal sih salah satunya Tapi jika faktor internalnya kita sudah mampu hadapi Maka faktor eksternal itu tadi saya sempat sampaikan Bahwa sebesar apapun tantangan dari luar kita pasti bisa hadapi Maka semua dimulai dari mindset atau tadi sudut pandang terhadap kehidupan kita Terhadap kehidupan kita itu Jadi cara mengelolanya seperti itu Dan kalau menurut saya ketika kita berusaha meraih sesuatu dan kemudian stres itu datang Maka hal yang harus kita lakukan adalah selain tadi yang sudah disebutkan adalah mulailah membuat sebuah pengalihan Wah pengalihan apa itu? Maksudnya sibukan rutinitas kita dengan kehidupan yang positif atau kegiatan yang positif Sehingga hal-hal yang membuat kita stres itu kemudian teralihkan dengan hal-hal lain yang bisa lebih membuat hidup kita positif Oke berarti memang benar Orang-orang di ring satu mungkin bisa jadi penyemangat tapi kadang-kadang bisa menjadi tantangan Bahkan biasanya jadi tantangan Tantangan Ya gak sulit Kalau ke Mbak Elisa lagi Sebenarnya kalau berbicara tentang orang-orang di ring satu kita yang harusnya menjadi penyemangat Tapi akhirnya malah justru jadi tantangan Itu bagaimana mengelolanya Supaya ya emosi kita tetap terjaga karena kadang-kadang orang terdekat kita itu yang kadang-kadang jadi Paling bikin emosi Paling bikin emosi gitu Jadi sumber emosinya gitu Oh itu gimana Mbak? Silakan Oke Kalau kayak gini tentunya kita balik lagi nih ke awal resolusi kita Nah yang tadi disampaikan Sejauh apa sih motivasi internal kita terhadap menghadapi tantangan si faktor eksternal tadi Kalau misalkan adalah kebetulan yang menjadi penghambat kita orang-orang terdekat kita nih Baik orang tua entah itu pasangan Ya kita harus mengelolanya dengan memberikan komunikasi yang baik terhadap mereka Sampaikan kepada mereka bahwa resolusi saya ini adalah yang saya inginkan dan saya rasa ini terbaik untuk diri saya Kalau menurut saya justru seharusnya adalah memang orang-orang terdekat tersebut dapat memahami dan menerimanya gitu Mungkin kalau seandainya masih tetap kekeh Tetap kekeh banget yang mau menerima dan menganggap kita yang resolusi kita adalah yang buruk Ya cara yang utama kita bisa membuktikan ke mereka Bahwa kita mampu melakukan resolusi kita dan kita menjadi lebih baik tentunya Tapi ternyata pembuktian udah kita lakukan pun masih belum cukup Nah menurut saya mungkin untuk individu seperti ini udah bisa masuk kategori bukan orang terdekat lagi ya Oh oke Kita bisa mengkategorikan mereka Maksudnya kita bisa bertanya-tanya gitu loh Benar gak sih selama ini orang terdekat saya adalah orang yang benar-benar paling mensupport dan memahami saya Atau justru adalah toxic person nih Wah oke Nah itu mempersiapkan mental menghadapi situasi seperti itu Itu gimana Mas Evan? Pada intinya sih kita sebagai manusia jangan berharap kepada sesama manusia Itu aja sih Jangan menggantungkan diri pada orang lain Ya benar karena manusia itu gak bisa kita harapin Ketika kita sedang berusaha meraih kesuksesan semua orang membicarakan kita Menjelek-jelekan kita bahkan menjadi toxic di dalam kehidupan kita Tapi ketika kita sudah sukses semua orang akan berlomba-lomba Beritakan kepada banyak orang bahwa saya adalah orang yang paling mengenal dia Iya kan Tapi ketika kita masih berjuang wah dihina disepelekan dan lain-lain Dan itu biasa gitu Semua orang sukses pernah mengalami itu Bahkan nenek moyang kita para pelaut dulu mengatakan We can change the wind but we can adjust the cells Kita gak bisa merubah arah angin mata angin Tapi kita bisa menyesuaikan layar perahu kita Untuk bisa membuat angin itu menjadi pendorong kehidupan kita Jadi harus jadi pelaut dulu gitu Bukan arah angin Ya intinya adalah kita gak bisa merubah omongan orang lain Tapi kita bisa menjadikan itu sebagai sumber tenaga motivasi kita Dan sekarang kita juga sudah punya narasumber lagi yang akan bergabung dengan kita Itu akan berbicara mengenai pola hidup pelestarian lingkungan Nah penasaran kan tentunya pemirsa bagaimana sebetulnya pola hidup pelestarian lingkungan itu Kita akan bahas sama-sama selepas rangkaian informasi yang berikut ini Kembali lagi pemirsa di Bincang Sahati Weekend Masih membahas topik tentang resolusi awal tahun Betul, kalau ngomongin resolusi salah satunya adalah tentang gaya hidup yang lebih ramah lingkungan Atau eco-friendly living Yang lebih pada konsep pelestarian lingkungan Eh ngomong-ngomong tentang pelestarian lingkungan Ternyata Indonesia itu punya namanya Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020 Nah mungkin ini menjadi salah satu gerakan untuk mendukung program pemerintah Ya jauh lebih peduli terhadap lingkungan Dan untuk membahasnya hari ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sahati Weekend Ini sangat luar biasa, kecil mungil tapi sangat kreatif sekali Nah ini dia Mbak Tiaz dari Sustenation Halo Mbak Tiaz, apa kabar? Selamat datang di Bincang Sahati Weekend Mbak Tiaz ini nanti akan ngobrol-ngobrol sama kita soal gaya hidup yang ramah lingkungan Betul Sekali juga mempraktekan bagaimana membuat deterjen dari bahan alami begitu ya Betul Tapi kita sebelum kita ajak Mbak Tiaz untuk praktek, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu Baik, nah kalau tadi kan saya di opening sudah bilang ada namanya Indonesia Bebas Sampah Tahun 2020 Berarti kayak semacam zero waste Nah kalau zero waste living itu sebenarnya seperti apa sih Mbak Tiaz? Zero waste living kalau diterjemahkan secara harfi ya gitu kan zero waste berarti kan nol sampah Jadi sebenarnya kalau kita tarik dari artiannya itu sendiri sebenarnya adalah gaya hidup di mana kita berusaha mengurangi jumlah sampah yang kita produksi Dan akhirnya kita dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA biasanya Nah tapi menurut aku, aku sendiri ya pribadi itu gaya hidup zero waste, minim sampah atau gaya hidup eco friendly, sustainable living dan segala macam ini Menurut aku adalah cara bagaimana kita sebagai konsumen ini menuntut produsen untuk beralih dari perekonomian yang sistemnya ini sekarang linear Jadi kita beli, perusahaan produksi beli, buang Produksi beli, buang di mana itu jadi beralih ke yang lebih sirkular Jadi ketika kita beli, kita balikin lagi jadi didaur ulang terus kembali lagi kepada kita Jadi nggak langsung dibuang ke tempat pembuangan Oh bukan yang single use gitu ya Benar, bukan single use Tapi seberapa penting sih sebetulnya kita menerapkan gaya hidup yang zero waste ini Apalagi sekarang di awal tahun banyak juga mungkin yang punya resolusi untuk oh punya gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gitu Mbak Penting banget sih menurut aku kayak ada banyak alasan kenapa kita harus mulai shifting berubah ke gaya hidup ini Yang pertama karena ya alasan paling general ya paling umum ini karena masalah lingkungan Tadi kan udah dikasih tau juga kan ada Indonesia bebas sampah Ini sebenernya triggernya adalah karena gunungan sampah yang menumpuk di TPA Kalau di Jakarta sendiri itu sebenernya setiap hari kita tuh membuang sampah sebanyak 7.000 ton ke Bantar Gebang Itu DKI aja? DKI dan sekitarnya Ya tapi 7.000 ton setiap hari itu kan banyak sekali gitu kan Dan Bantar Gebang sendiri itu udah bertumpuk-tumpuk sekali itu sampahnya Nah kalau misalnya Bantar Gebang sudah penuh mau dikemanakan lagi kita buang sampah ya kan Apa perlu buka TPA baru? Kalau buka TPA baru kemana gitu? Masa di depan rumahnya mas mau? Gak ada yang mau rumahnya sebelahan sama TPA gitu Terus yang kedua mungkin untuk masa depan anak cucu kita ya Aku sendiri punya anak umurnya sekarang 2 tahun dan setiap kali aku melihat dia Kayak aduh kok rasanya gak adil ketika kita itu meninggalkan bumi ini itu untuk generasi yang masa depan Dalam kondisi yang lebih buruk daripada sekarang Gitu ya kan Ada warisan yang baik ya Betul Kayaknya kita mencuri masa depan mereka gitu kan secara tidak langsung Kemudian mungkin yang ketiga itu sebetulnya buat diri kita sendiri gitu Kalau misalnya kita lihat di internet gitu ya ada riset-riset terbaru itu menemukan kalau garam terus berbagai macam makanan ikan itu di dalamnya sudah mengandung mikroplastik Jadi mikroplastik ini kalau ketika dia terlepas ke lautan itu dia ke lingkungan gitu dia akan tertempel dengan toksik-toksik yang atau racun-racun yang sudah ada di sana Dan ketika itu kita makan berarti secara tidak langsung si racun-racun itu akan masuk juga ke dalam tubuh kita Dan penelitian terbaru kalau gak salah tahun lalu itu di Austria itu mereka menemukan bahwa mikroplastik sudah ada di dalam kotoran manusia gitu Jadi kita sudah mengonsumsi mikroplastik gitu Jadi kalau misalnya kita gak mau untuk lingkungan kita gak mau melakukannya untuk generasi masa depan kita Ya kita lakukan untuk diri kita sendiri untuk kesehatan kita sendiri Nah kalau Mbak Tia sendiri sudah melakukan apa untuk kemudian gaya hidup yang zero waste ini gitu itu gimana? Cerita dong? Jadi kita bisa mulai dari benda-benda barang-barang yang udah ada di rumah kita dan kita bisa memulai untuk menolak barang-barang yang tidak kita butuhkan dan berpotensi jadi sampah Misalnya nih kalau misalnya kita pergi ke mall gitu ke pusat perbelanjaan ada sampel-sampel gitu kan suka dibagiin gratis gitu kan Itu siapa sih yang pakai freebies itu sebenarnya kan kalau dulu kalau aku jalan ke shopping mall dikasih samples gitu biasanya suka diambil tapi kemudian gak aku pakai Nah sebenarnya hal-hal ini kan sebenarnya men-trigger dan berpotensi untuk menjadi sampah Nah hal-hal yang gratisan terus kalau misalnya seminar ada tas dan segala macam tuh kalau misalnya kita gak butuh ya kita tolak aja Dengan begini sebenarnya kita mencegah terbentuknya sampah dari awal gitu Nah itu satu menolak kemudian yang kedua saya mengompos di rumah Oke Jadi jumlah sampah yang ada di TPA ini kan besar sekali ya Ternyata 60% sampah yang ya 40-60% sampah yang ada di TPA itu ternyata organik Jadi bukan sampah plastik bukan sampah yang tidak terurai gitu tapi ternyata sampah organik Dan ketika sampah organik ini tertimbun di TPA dia akan terurai menjadi gas metana dan ini jadi krisis iklim ya kan Karena kenapa penting kita harus mengompos di rumah Juga selama keberjalanannya saya beralih ke barang-barang yang tidak perlu packaging tidak perlu kemasan dan lebih natural dan segala macam Termasuk juga menggunakan bahan-bahan yang alami untuk aktivitas keseharian Ini dengan lerak ini Ini apa ini? Tadi udah cerita sedikit ini namanya lerak Ini kayak kurma ya? Bukan Bukan Berarti saya cerita dong ini sebetulnya apa sih? Jadi ini buah lerak ini tumbuhan lokal di Indonesia Biasanya kalau misalnya teman-teman pergi ke Yogyakarta atau ke Semarang gitu ya Para pengrajin batik itu mencuci batiknya dengan lerak Jadi sebenarnya orang Indonesia itu udah familiar Terutama orang Jawa ya itu udah familiar dengan buah ini Cuma kita tuh sebenarnya taunya itu lerak untuk cuci batik aja Padahal banyak banget kegunaannya Oh oke yang saya tahu juga sejauh ini hanya untuk cuci batik saja Itu bisa digunakan untuk hal yang lain? Iya bisa kalau aku di rumah pakai buah lerak ini untuk cuci baju Untuk nempel, untuk cuci tangan, sama cuci piring Oh ini direndam begini aja atau gimana sih? Ada proses khusus? Ada, ada Ini buahnya tuh seperti ini ya Seperti kurma kalau Pak Tanya Kurma ini seperti kurma ya semacam sebegitu Kalau kurma agak lonceng ini agak bulat sih Oke terus kemudian prosesnya gimana? Menggunakannya gimana? Kalau di cuci piring, tadi cuci tangan, segala ngepel itu? Jadi ini nggak bisa langsung dipakai Jadi pertama kita rendam dulu semalam lah semalam sampai 2 malam Ukurannya adalah 10 buah lerak tuh untuk 1 liter air 10 buah lerak untuk 1 liter air Bisa untuk deterjen, mencuci lantai, cuci piring, cuci baju gitu ya Iya betul, jadi setelah direndam 1 malam Airnya ini kemudian besoknya itu direbus Dicampur sama garam juga Garam ini fungsinya adalah untuk sebagai pengawet Nah kalau misalnya teman-teman suka yang wangi-wangi Bisa ditambahkan jeruk, kulit jeruk, kulit jeruk nipis Jadi nanti aromanya ada citrusy gitu Itu jadi ekstrak atau nanti kita campur lagi dengan air pada saat misalnya untuk ngepel Atau untuk mencuci gitu Ini pakainya sama kayak deterjen sama ini biasa sih Ini saya pegang agak-agak keset Nah setelah kita rebus, ini belum selesai, belum jadi Oke Ya kita pencet-pencet dulu, jadi ini kalau dipencet ya nanti keluar getahnya Iya keluar Oh iya Oke Jadi si getah ini, ini namanya getah saponin Ini yang berfungsi untuk membentuk si busa dan cairan sabunnya ini Jadi bukan si getahnya ini, jadi bukan si buahnya Si getahnya ini yang digunakan Justru getahnya Iya betul Oke 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 Ini tadi kalau berbicara tentang takaran dari garam kan tadi ada campuran garamnya Itu berapa takaran dari satu liter air gernih Sendok makan Dua sendok makan garam Iya sendok makan garam Oh oke jadi 10 butir, kemudian satu liter air Dua sendok makan garam Kalau mau lapang wangi mungkin kasih jeruk nipis Oh oke Oh daun jeruk Iya bener loh ini keluar busa-busanya met dari ininya Saya juga mau coba Jadi ini kita pencet-pencet aja sampai dia Iya tuh pemirsa, lihat enggak di tangan saya Tuh ada cairan-cairan warna coklat-coklat ya Kalau di ininya jadi berbusa Oh oke Kan banyak yang bilang kalau pakai buah lerak enggak berbusa, enggak bersih Dia bersih kalau dia produksi busa juga Misalnya dia produksi tapi memang enggak bisa disamakan Wangi-wangi Iya seperti wangi apa ya Karamel 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 Gimana ya Karamel Enak nih, boleh kalau dibuat camilan ya Jangan dong Oke Jadi selain lerak, kemudian di rumah juga menggunakan bahan-bahan alami Apalagi yang lain yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan kimia Mengurangi sampah juga, itu gimana Mbak Tias? Kalau aku sendiri pakai misalnya dari shampoo Kita kan biasanya beli shampoo itu dalam kemasan botol dan bentuknya cair Itu saya mulai menggunakan shampoo bar, jadi bentuknya batangan gitu Terus sabun juga saya menggunakan sabun batang Jadi, dan itu juga barang-barang yang saya pakai itu dari bahan-bahan yang alami Jadi tanpa bahan-bahan kimia yang ketika kita bilas, ketika kita mandi Itu air bilasannya mencemari lingkungan Terima kasih Mbak Tia sudah hadir di Bincang Saati Weekend Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang telah menyaksikan Bincang Saati Weekend kali ini Untuk Anda yang punya kritik, saran, kami tunggu di SMS 0889-8100-500 Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami, Bincang Saati Dai TV Atau Instagram kami, Bincang Saati Dai TV Dan juga di Youtube kami, channel yang sama Akhirnya saya Ayu Sutomo Dan saya Radha Madlias, kita jumpa lagi di Bincang Saati Weekend minggu depan Sampai jumpa! Bye! Bye! Bye Terima kasih